Oke guys, ketemu lagi dengan saya Raymond di Race Channel. Hari ini kita mau vlog daily, yaitu kita mau dyno salah satu motor yang pernah kita bahas, di review motor di Race Channel, yaitu Vero Dragster. Nah, hari ini dia akan mengganti ECU dengan dynojet untuk mengetahui house powernya berapa. Jadi nanti kita akan kasih tahu, house power awal berapa setelah dipasang dynojet akan menjadi berapa. Karena nextnya kemungkinan motor ini benar-benar sudah mau pasang turbo, di mana turbo itu akan dipasang untuk motor lebih enak. Oke guys, pantauin terus ke Race Channel. Di sini kita naikin motor untuk dibawa ke Kaisar Motor, bengkel road race yang menyediakan dyno motor yang bakal dipakai buat ngedyno Veroad ini. Oh iya, ini kita bawa motornya pakai storing RPB ya guys. Kalian bisa cek Instagramnya di rbb__storing__surabaya. Oke guys, kita udah barusan aja mendarat di tempatnya dyno, di mana ini kita ada di Kaisar Motor, yaitu salah satu yang punya adalah owner di sini, mempunyai alat dyno test dan bisa nyetik motor di sini. Oke guys, oke untuk saat ini Race Peak Bike bekerja sama atau collab dengan Speed Lab. Jadi buat kalian-kalian yang mau nyetik motor di Race Peak Bike, bisa langsung nanti kita akan collab dengan salah satu tuner Surabaya yang top abis, yaitu dari Speed Lab yang mengerti akan roda 2. Oke, yuk kita masuk yuk. Tuh guys, lihat tuh. Sudah mulai, sebelum kita mulai masuk ke dalam ruang dyno, kita mau di setting dulu di luar, tapi nanti kita akan tahu house power pertama berapa, nanti house power terakhir berapa, oke. Ini adalah owner dari yang punya motor ini, salah satu ini, nggak usah lihat, nanti cewek-cewek tambah banyak. Kalau ini dari Sofyan, dari Speed Lab, gimana Fian? Ya, kita coba. Kita coba. Ini Race Peak Bike collab dengan Speed Lab nih. Speed Lab, ya. Oke guys, kita akan nyetik motor, punya nya, terserah deh mau dari mana, boleh langsung dibawa ke Race Peak Bike atau ke Speed Lab langsung. Kita di tempatnya Kaisar Motor, oke. Dalam kondisi standar, motor ini dapat mengeluarkan tenaga sebesar 79,3 HP dan torsi sebesar 77,3 Nm. Motor ini langsung di fancun di atas dyno oleh Mas Sofyan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Of course, fancun kayak gini nggak mungkin cepat, dari mapping yang tepat aja sampai di chun lebih dari 10 kali. Namun, Mas Sofyan disini membuktikan keahliannya dalam nge-fancun ecu. Final horsepower yang didapatkan adalah 89,1 HP dan 110 Nm of torque. Ini naiknya gila sekali sih, guys. Oke guys, ini kita udah selesai. Dyno V-Road dari ini bersama Speed Lab ini, Sofyan. Gimana, fan? Jadi, ini kan pengalaman baru buat saya. Tapi juga tantangan. Kenapa kita tidak coba? Ternyata bisa ditaklukkan. Ternyata bisa ditaklukkan. Buat kalian-kalian yang mau dyno, khususnya Arley, bisa ke kita atau ke Speed Lab langsung. Oke semua kok. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga klik lonceng. dan follow di Speed Lab, guys. Oke? Sampai jumpa. Bye.